Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Alina yang akan sangat kecewa Dengan keputusan Bu Nadia Karena keputusan tersebut membuat pernikahan Dhafri dan juga Alina gagal Dan akhirnya Alina pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Bagaimana Alina begitu marah dengan Bu Nadia Karena Bu Nadia telah memperlakukan Bu Indri seperti itu ya kawan-kawan Alina merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Bu Indri tentang ibunya itu benar Dimana Bu Indri mengatakan jika Bu Nadia memang manusia yang tidak memiliki hati murani Sebenarnya niat Bu Nadia baik ya kawan-kawan Karena Bu Nadia takut jika Dhafri sampai tergoda dan berpindah ke lain hati kepada Shiva Namun cara Bu Nadia dalam mengambil sikap itu benar-benar salah ya kawan-kawan Dimana Bu Nadia tidak membaca situasi Dimana situasi saat ini Bu Indri dan juga Dhafri tentunya sedang berduka ya kawan-kawan Karena Pak Rizky bahkan belum sadarkan diri Namun Bu Nadia tetap memaksa untuk mempercepat pernikahan Dhafri dan juga Alina Karena penolakan dari Bu Indri tersebut Bu Nadia pun sangat marah ya kawan-kawan Bu Nadia merasa bahwa Bu Indri sudah menantang dirinya Bu Nadia ingin memberikan pelajaran kepada Bu Indri dan juga keluarganya Oleh karena hal itu Bu Nadia pun menelpon bawahannya Ya Bu Nadia menyuruh bawahannya untuk mengumpulkan semua aset-aset dari Pak Rizky ya kawan-kawan Dari mulai rekening hingga yang lainnya Bu Nadia ingin membekukan semua aset Pak Rizky termasuk juga Bantuan untuk pengobatan ya kawan-kawan untuk memberi pelajaran bagi Bu Indri Hal itu sebenarnya sudah ditentang oleh Pak Rahmat Karena menurut Pak Rahmat itu bukanlah tindakan terhormat Jika memang Bu Nadia menginginkan Dhafri dan juga Alina untuk segera menikah Maka Bu Nadia seharusnya melakukan yang terbaik untuk Pak Rizky Agar Pak Rizky bisa secepatnya sembuh Bukan malah justru memperlambat atau menghambat kesembuhan Pak Rizky Karena semua aset-aset Pak Rizky dibekukan oleh Bu Nadia Alina pun sangat marah ya kawan-kawan kepada ibunya Karena Alina menganggap bahwa Bu Nadia sudah terlalu berlebihan dalam mengambil sikap Padahal sudah berkali-kali dijelaskan bahwa Bu Indri hanya ingin menunggu Pak Rizky sampai sembuh Namun ibunya justru malah bersikap seperti itu Dengan adanya pembekuan dari Bu Nadia terhadap semua aset Pak Rizky Tentunya hal itu membuat Dhafri dan juga Bu Indri pun semakin marah ya kawan-kawan Karena mereka merasa bahwa Bu Nadia terlalu menekan keluarga mereka Ya akhirnya Dhafri yang sudah tidak tahan lagi Dhafri akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Alina Karena Dhafri tidak mau terus-menerus keluarganya ditekan oleh Bu Nadia Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita Sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Karena adanya pembatalan pernikahan antara Dhafri dan juga Alina Tentunya membuat Alina semakin marah ya kawan-kawan Dengan apa yang dilakukan oleh ibunya sendiri Alina merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Nadia Terhadap keluarga Pariski memang sudah sangat keterlaluan Sehingga membuat Alina pun tidak tahan ya kawan-kawan Untuk terus tinggal bersama dengan Bu Nadia Alina merasa bahwa dirinya sudah mampu untuk hidup sendiri Karena Alina juga sudah mempunyai bisnis sendiri Sehingga Alina pun akan memutuskan untuk pergi dari rumah Alina kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Bu Nadia ya kawan-kawan Sehingga Alina melakukan hal itu untuk memberikan pelajaran kepada Bu Nadia Pak Rahmat pun tidak keberatan ya kawan-kawan Untuk mendukung apapun keputusan Alina Karena menurut Pak Rahmat itu juga yang terbaik Bahkan kemungkinan besar Pak Rahmat juga akan ikut dengan Alina Keluar dari rumah Bu Nadia Agar Bu Nadia mengetahui Dan juga paham bagaimana seharusnya Bu Nadia bersikap Agar orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan tidak pergi meninggalkannya Ya Pak Rahmat juga pernah mengancam Bu Nadia Jika Bu Nadia masih terus saja mencoba untuk menyakiti Siva dan juga menekan Siva Maka bukan hanya Siva yang akan pergi dari rumah mereka Namun Alina dan juga Pak Rahmat pun akan ikut pergi dari rumah Bu Nadia Ya sebenarnya Bu Nadia melakukan semua ini Hanya demi untuk mengusir Siva dari rumahnya ya kawan-kawan Ya wajar saja jika Alina sampai marah besar kepada ibunya dan bahkan memutuskan untuk keluar dari rumahnya Yang mewah karena Alina ingin menenangkan diri Alina tak kuasa untuk menahan rasa kecewa tersebut karena berkat ulah dari ibunya sendiri Justru pernikahan yang sudah di depan mata akhirnya hancur berantakan ya kawan-kawan Pernikahan Alina dan juga Daphri akhirnya batal Dikarenakan ulah dari Bu Nadia yang tidak sabaran dan tidak mau menghormati orang lain Bu Nadia juga sangat egois karena dirinya merasa paling benar sendiri Setiap masukan yang diberikan oleh orang lain itu tidak pernah didengarkan ya kawan-kawan Karena menurut Bu Nadia apapun keputusannya itu adalah yang terbaik Wah 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 bakalan seru banget sih ya kawan-kawan Jika nantinya Alina benar-benar memutuskan untuk pergi dari rumahnya Ya bukan hanya Alina Pak Rahmat juga akan pergi bersama dengan Alina Pastinya hari-hari Bu Nadia pun akan sangat kesepian ya kawan-kawan Biasanya di rumah selalu ada Alina dan juga Pak Rahmat Meskipun mereka hanya akan bertengkar ketika bertemu Namun pertengkaran tersebut akan sangat dirindukan oleh Bu Nadia Rumah menjadi hampah karena tidak ada Alina dan juga Pak Rahmat ya kawan-kawan Apakah setelah ini Bu Nadia akan mencoba untuk merenung apa yang sebenarnya terjadi Apa kesalahannya dan Bu Nadia akan memperbaikinya Nah menurut teman-teman bagaimana nih apakah Bu Nadia akan mencoba untuk memperbaiki sikapnya Atau Bu Nadia justru akan semakin marah dan semakin melakukan hal-hal yang menurut Bu Nadia baik ya kawan-kawan Nah tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar Alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh